Kabar mengejutkan datang dari Boa Solosa pada Minggu Sore, tanggal 14 bulan 1 tahun 2018. Di saat sedang bergabung dengan Timnas Indonesia untuk lagauji coba melawan Timnas Islandia, muncul kabar Boa Solosa bakal berkostum Sriwijaya FC pada Piala Presiden 2018. Hal ini jadi kejutan karena Sriwijaya FC sebelumnya disebut sudah mengakhiri aktivitas di bursa transfer. Laskar Wongkito juga sudah merilis dan memperkenalkan skuad resmi untuk kompetisi musim depan beberapa waktu lalu. Kenyataannya, Sriwijaya FC masih terus mendatangkan pemain anyar. Namun, bukan Hamka Hamzah seperti kabar santer yang beredar belakangan, melainkan Kapten sekaligus Persipura, Boa Solosa. Hanya, Boas tidak gabung Laskar Wongkito secara permanen karena striker 31 tahun ini hanya akan memperkuat tim asuhan pelatih Rahmat Dermawan selama penyelenggaraan Piala Presiden 2018. Satu di antara alasan Boas merapat ke Palembang lantaran tim Mutiara Hitam absen di Piala Presiden edisi tahun ini. Manager Sriwijaya FC, Ucok Hidayat, tidak menampik hal ini dan membenarkan Boas segera merapat ke Sriwijaya FC dalam beberapa hari mendatang. Terima kasih telah menonton!